Tubuh perempuan kultifator jahat menghilang. Dia telah benar-benar menghilang dari dunia. Kemudian, Feng Hao juga merasakan bahwa mata gadis-gadis yang berkeliaran di jalanan dan gang menjadi kosong. Di mana saya? Siapa saya? Apa yang saya lakukan? Setelah Feng Hao menyingkirkan wanita penggarap jahat, gadis-gadis yang telah diperbudak dan dikendalikan olehnya juga mendapatkan kembali kewarasan mereka. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Mereka semua berlari kembali ke rumah masing-masing untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Feng Hao menghubungi nomor Zhao Yang dan memberitahunya apa yang terjadi di sini. Zhao Yang sangat bersemangat hingga dia melompat-lompat di kantornya. Itu hebat. Dia tahu bahwa selama Feng Hao mengambil tindakan, masalah apapun akan terpecahkan. Setelah Zhao Yang menutup telepon dengan Feng Hao, dia langsung menghubungi pihak berwenang. Keesokan paginya, sirene serangan udara dibunyikan, dan stasiun TV serta internet juga membuat laporan rincin tentang situasi di kota tersebut. Akibatnya, seruan publik agar Feng Hao mendirikan organisasi jiwa naga mencapai puncaknya. Kebanyakan dari mereka tidak bisa berkultivasi, tapi mereka juga berharap. Mereka tidak diganggu. Setiap orang mempunyai cara hidupnya masing-masing, dan mereka tidak perlu berkultivasi. Orang biasa juga bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan. Setelah meninggalkan kota tempat Zhao Yang berada, Feng Hao tahu betul tentang suara orang-orang di internet. Namun, dibutuhkan banyak usaha untuk memindahkan semua kultifator di Huaxia ke tanah spiritual. Akan lebih mudah jika ada organisasi dengan ritual Tao. Namun, ada puluhan ribu serigala yang sendirian. Apakah dia harus menemukannya satu per satu? Itu jelas tidak realistis. Bagi Feng Hao, jika dia harus melakukan semuanya sendiri, organisasi tidak perlu didirikan. Serigala yang sendirian itu bisa diserahkan ke ritual utama Tao di Huaxia. Dengan metode mereka dalam menemukan orang, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan kultifator yang bertarung sendirian. Setelah meninggalkan kota kecil tempat Zhao Yang berada, Feng Hao langsung menuju Gunung Udang, Tanah Suci Taoisme. Gunung Udang adalah Tanah Suci Taoisme, dan banyak penggarap kuno telah berakar di sana. Namun para pendeta Tao di Gunung Udang lah yang sangat memujinya. Pada siang hari, mereka menyamar sebagai orang biasa dan bertanggung jawab mengajari wisatawan tentang Taoisme. Pada malam hari, mereka berubah menjadi petani. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pendeta Tao Tua di Gunung Udang yang menampilkan tarian pedang. Video tersebut direkam oleh netizen dan diunggah ke internet. Pada saat itu, pendeta Tao Tua mengatakan sesuatu yang diingat semua orang. Pendeta Tao Tua itu berkata, jangan bertepuk tangan. Jika guru mengetahuinya, dia akan memarahi saya lagi. Guru pendeta Tao Tua itu sebenarnya baru berusia 100 tahun, jadi tidak mengherankan. Yang aneh adalah, Grandmaster Daois Tua dan beberapa Grandmaster. Grandmaster semuanya masih hidup. Karena merekalah pilar Gunung Udang, para penggarap sejati. Selain itu, budidayanya termasuk yang terbaik di seluruh huasia. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Feng Hao harus tahu. Terlebih lagi, jika dia benar-benar memanjat tembok dan menghabiskan jutaan dolar untuk mengakses informasi tentang Gunung Udang. Anda akan menemukan bahwa itu berisi informasi rincin tentang semua penggarap balai pelatihan utang. Ini termasuk nama, usia, dan tingkat budidayanya. Feng Hao memikirkan informasi tentang seluruh dojo huaksia. Tidak akan sulit untuk menemukan Master Sekte Udang. Agar dojo utang ditempatkan di tanah spiritual, pendeta Daois biasa ditempatkan di Gunung Udang. Feng Hao tidak turun dengan paksa. Sama seperti wisatawan lainnya, ia sedang jalan-jalan di Gunung Udang. Surga yang tak tertandingi, Gunung Abadi nomor satu di dunia. Feng Hao samar-samar mengingat kalimat ini. Dia juga tahu bahwa Kitab Suci Dao menghubungkan Dewa Beladiri Sejati yang legendaris dengan Gunung Udang. Beladiri Sejati juga merupakan Kura-Kura Hitam. Dia juga dikenal sebagai Kaisar Agung Abadi Pedang dan penguasa Sejati Kura-Kura Hitam. Saat itu, di antara lima elemen pohon iblis Dao ekstrim, terdapat Roh Kura-Kura Hitam. Feng Hao mendaki Gunung Udang. Ada lebih banyak wisatawan dibandingkan sebelum pemulihan Ki. Banyak orang awam datang untuk mencari peluang. Namun kenyataannya, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan tempat suci utama telah merekrut murid. Semuanya jenius dengan akar roh. Adapun mereka yang mencari Dao sekarang, pada dasarnya mereka adalah tipe orang yang tidak memiliki akar roh. Di antara murid sekte luar aula pelatihan hutang, hanya ada satu atau dua kultifator, dan sisanya adalah pendeta Daois biasa. Ada juga yang belum memasuki tahap penyempurnaan Ki yang bertanggung jawab menjaga beberapa urusan gunung hutang di dunia luar. Feng Hao melihat selebriti online Tau Tua itu menampilkan tarian pedang. Harus dikatakan bahwa Tau Tua yang telah berkultifasi selama beberapa dekade memang pandai dalam tarian pedang-udang. Dan para penonton yang sedang menonton dan mengambil foto pun mengelilingi lokasi tersebut. Beberapa pendeta Daois menjaga ketertiban. Feng Hao tidak masuk. Secara kebetulan, seorang pendeta Tau Muda lewat dan bertanya, apakah Zhiyun yang disempurnakan dari Kuil Jade Void ada di sini? Pendeta Daois muda itu tercengang. Wisatawan biasa hanya peduli bermain dan pada dasarnya tidak mengetahui judul Zhiyun sempurna dari Kuil Jade Void. Anda, mengapa Anda mencari Zhiyun yang disempurnakan? Pendeta Daois muda itu adalah murid sekte luar dari aula pelatihan hutang. Dia bisa dianggap setengah seorang kultifator. Meskipun dia masih muda, berusia dua puluhan. Di sekte luar gunung hutang, dia masih sangat berwibawa. Dan Zhiyun yang disempurnakan adalah ahli inti emas yang ditempatkan di sekte dalam. Feng Hao tersenyum dan berkata, jika memungkinkan, bawalah aku kepadanya. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadap gunung hutang, Feng Hao tidak secara langsung mencari dengan kemauan spiritualnya. Pendeta Tau Muda itu merasa bahwa Feng Hao sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun untuk sesaat, dia tidak dapat mengingatnya. Melihat Feng Hao mengetahui gelar Zhiyun yang disempurnakan, dia berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu ikut aku. Terima kasih. Feng Hao tersenyum dan menyapanya. Dia mengikuti di belakang Pendeta Muda Daois dan tiba di kuil jade void. Namun, pada saat itu, Feng Hao tiba-tiba merasakan fluktuasi energi kecil. Fluktuasi energinya kacau, seolah-olah akan meledak kapan saja. Apakah Zhiyun yang disempurnakan sedang mengasingkan diri? Feng Hao tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Energi kacau itu berasal dari kuil jade void. Secara kebetulan, Zhiyun sempurna dari sekte luar gunung mudang yang dia tahu adalah Zhiyun sempurna inti emas tahap akhir. Jelas sekali bahwa Zhiyun yang disempurnakan sedang menerobos. Sayangnya, terobosannya berada di ambang kegagalan. Jika dia gagal, inti emasnya akan hancur, dan semua budidayanya akan sia-sia. Zhiyun yang sempurna tidak memberitahuku. Ada apa? Pendeta muda daois itu masih sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Feng Hao menanyakan hal itu. Namun, Feng Hao tidak menjawabnya. Dia mengambil langkah ke depan dan muncul di pintu kuil jade void yang berjarak 30 meter. F-cek. Hampir saja, sejauh ini. Ketika pendeta muda daois melihat itu, matanya hampir keluar. Metode ini luar biasa. Tidak ada fluktuasi energi spiritual. Seolah-olah dia dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dengan sebuah pikiran. Pendeta daois muda itu buru-buru mengejarnya. Ah! Tidak! Saya tidak boleh gagal. Saya telah berkultivasi selama 500 tahun, dan bakat saya buruk. Saya telah mencapai langkah ini dari menjadi pelayan dan mengubah nasib saya. Saya hanya selangkah lagi. Zhiyun yang sempurna mengertakan gigi. Butir-butir keringat membasahi wajahnya, dan wajahnya pucat. Dia hampir saja menerobos. Selama dia mencapai alam Naschen Sol, umurnya akan meningkat 500 tahun. Namun, jika dia gagal, semuanya akan sia-sia. Namun, dia tidak bisa mengendalikan energi yang muncul di dalam inti emasnya. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran seolah-olah dia berada di dalam panci berisi minyak. 3542. Apakah benar-benar mustahil untuk melangkah ke jalan keabadian tanpa akar roh? Zhiyu sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk menerobos, dia tetap tidak mau menyerah. Dia hanya ingin membuktikannya. Apakah mereka yang tidak memiliki akar roh ditakdirkan untuk tidak dapat menempuh jalan keabadian? Off! Zhiyu tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, dan semangatnya langsung layu. Inti emasnya retak. Namun, tidak ada tanda-tanda jiwa yang baru lahir akan lahir. Itu seperti telur. Saat masih putih telur dan kuning telur, cangkang telurnya pecah. Aku tidak mau menyerah, tapi langit tidak mengasihaniku, Zhiyu ingin menyerah. Dao Surgawi tidak berperasaan. Jika bakat seseorang tidak cukup baik, maka itu pun tidak cukup baik. Hanya mereka yang diakui oleh langit dan bumi yang bisa menjadi makhluk abadi tertinggi. Tuan, saya lamban. Zhiyu meletakkan tangannya di atas dan tiannya, siap menyerang. Bagaimana kamu bisa menyerah sampai langkah terakhir? Mengapa Anda tidak dapat mendaki jalan keabadian tanpa akar roh? Sirkulasikan energi Anda dengan cepat. Sebuah suara tegas tiba-tiba terdengar di benak Zhiyu yang disempurnakan. Saat dia hendak membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan vitalitas yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Inti emas, yang retak, tiba-tiba tertutup. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat aneh menghampirinya, seolah-olah. Ada kehidupan ekstra di dantiannya. Apa yang sedang terjadi? Zhiyu sedikit tercengang. Suara itu sangat asing. Dia yakin itu bukanlah penguasa gunung utang. Itu adalah suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia ingin membuka matanya, tapi sekarang adalah momen kritis untuk terobosan keduanya. Zhiyu tidak pernah menyangka seseorang akan menariknya di saat-saat terakhir ketika dia berada di akhir hayatnya. Sungguh ajaib. Karena, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Zhiyu memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos dengan sepenuh hati. Dia memisahkan secercah kesadaran ilahi dan membungkusnya di sekitar inti emasnya. Itu menyatu dengan alasan di dalamnya. Jiwanya yang baru lahir adalah bagian dari dirinya. Feng Hao sedang berdiri di sebuah ruangan kecil di kuil Jade Void yang terlarang bagi pengunjung. Di depannya adalah Zhiyu, yang sedang menerobos. Baru saja, Zhiyu telah menyerahkan segalanya dan memilih menyerang secara terpisah. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Zhiyu mungkin akan berubah menjadi kepulan asap. Feng Hao bukanlah orang suci, dan dia tidak menyelamatkan semua orang. Sebaliknya, dia merasakan kemauan dan kengganan Zhiyu untuk menyerah pada takdir. Sayangnya, ambang batas dao surgawi terlalu tinggi. Dia tidak tega membuka pintu bagi manusia. Sejak Feng Hao datang, dia merasa nasib Zhiyu yang disempurnakan tidak seharusnya seperti ini, jadi dia mengambil tindakan. Daois kecil yang mengikuti di belakang bergegas masuk, terengah-engah. Dia baru saja hendak mengatakan bahwa ini adalah area terlarang. Dia melihat Feng Hao, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Zhiyu yang disempurnakan. Aura yang terpancar dari tubuh Zhiyu yang disempurnakan membuat Tao kecil terlihat terkejut. Setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi ekstasi. Dia berhasil menerobos. Paman bela diri Zhiyu berhasil menerobos. Sang Tao kecil tidak peduli apakah Feng Hao telah masuk tanpa izin ke area terlarang atau tidak. Sebaliknya, dia berlari keluar dengan riang. Ketika dia bertemu dengan sesama muridnya, dia akan tersenyum dan berkata, Paman Zhiyu telah menerobos. Apa? Apakah Marsial Paman berhasil menerobos? Apakah kamu serius? Untuk dapat melangkah ke jalan keabadian bahkan tanpa akar roh, maka kita. Bagus, ini bagus. Langit mengasihaniku, mampu melangkah ke dao abadi tanpa akar roh. Ketika para pendeta Tao di Gunung Udang mendengar berita itu, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Mereka tinggal di sekte luar Gunung Udang karena bakat mereka. Mereka tidak mampu membuka gerbang keabadian. Zhiyu yang sempurna dari Kuil Jadevoit juga merupakan seseorang yang sering mereka perhatikan. Itu karena, Zhiyu yang disempurnakan adalah perwakilan mereka. Dia berada di garis depan para murid tanpa akar roh. Keberhasilan dan kegagalannya adalah yang paling penting. Sekarang Zhiyu yang sempurna telah mencapai alam jiwa yang baru lahir dan membuka gerbang keabadian. Dengan kata lain, bahkan tanpa akar roh, dia masih bisa mencapai bakat abadi tertinggi. Saat ini, para turis juga agak tercengang. Mengapa semua pendeta Tao di sini tiba-tiba menarik kegirangan? Mungkinkah, ada orang besar yang menyumbangkan jutaan uang dupa? Demikian pula, di dojo Gunung Udang, tanah terberkati sejati, pemimpin sekte Zhang Yuntian juga mengetahui tentang masalah Zhiyu yang disempurnakan. Namun, sekarang, ada orang istimewa yang mengunjungi Gunung Udang, tetapi dia tidak bisa pergi. Keponakan bela diri Zhang, atau Zhang yang sempurna. Zhang Yuntian duduk di tengah kuil jade void. Di bawahnya duduk beberapa yang sempurna dari dojo Gunung Udang. Mereka semua adalah eksistensi paling kuat di era pemulihan energi spiritual. Transcendensi Kesengsaraan, Mahayana. Mereka tidak jauh dari kenaikan. Itu setara dengan orang suci fana tingkat pertama. Jika Feng Hao ada di sini, dia pasti akan terkejut melihat orang yang disebut Zhang sempurna oleh pemimpin sekte Gunung Udang Zhang Yuntian. Karena, dia tidak lain adalah Zhang Zizai, seorang pendeta tau yang diatemui di kuil tau yang rusak. Zhang Zizai awalnya adalah emas yang bersinar. Setelah menjadi murid penguasa surgawi awal primordial, basis budidayanya meroket. Bisa dikatakan ini merupakan perbaikan buku teks. Sekarang setelah dia berhasil melampaui kesengsaraan dan menjadi seorang sage, dia akan menjadi kaisar agung setengah langkah di masa depan. Pemimpin sekte, kamu terlalu baik. Zhang Zizai dipenuhi dengan emosi. Ketika dia diatur untuk tinggal di kuil tau yang kumu itu oleh yang sempurna, hatinya hancur. Tapi sebagai murid tau, dia hanya bisa menerimanya. Untungnya, dia cukup beruntung bisa bertemu Feng Hao. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Saya akan berterus terang. Saya di sini atas nama kaisar angin dojo. Saya harap, Zhang yang sempurna dapat bergabung dengan aliansi jiwa naga dan menetap di tanah spiritual. Zhang Zizai sedikit terdiam. Karena, foto-foto besar gunung udang ini telah hidup bertahun-tahun, dan akarnya ada di sini. Bagaimana mereka bisa pergi? Haha. Zhang Yuntian tertawa dan berkata, kamu adalah Zhang yang sempurna. Saya tidak layak. Anda adalah murid tau, murid Feng Hao dojo, yang berarti gunung udang yang telah bergabung dengan organisasi. Kami tidak akan bergerak. Zhang Yuntian ingin tertawa saat ini. Saya seorang murid tau, dan guru saya juga salah satu dari tiga yang murni, penguasa surgawi murni giyok dari awal purba. Zhang Zizai berkata dengan sedikit malu. Dia tidak pandai bersosialisasi. Tapi dia merasa gunung udang pasti familiar dengan dewa surgawi murni giyok dari awal purba, bukan? Apa? Zhang Yuntian, pemimpin sekte udang, tertegun, dan matanya hampir keluar. Ada hal seperti itu. Zhang Yuntian merasa kulit kepalanya mati rasa. Penguasa surgawi dari awal purba adalah pendiri tiga yang murni. Bahkan dewa tertinggi gunung udang yang legendaris, Kaisar Agung Zenwu, berada di peringkat di belakangnya. Namun, Zhang Zizai, seorang murid gunung udang, sebenarnya telah menjadi murid penguasa surgawi awal purba. Ini sedikit menakutkan. Zhang Zizai mengangkat bahu dan berkata, apakah menurutmu awal primordial Kaisar Angin Dojo itu palsu? Zhang Yuntian terdiam. Dalam hal ini, jika semua murid gunung udang dapat bergabung dengan penguasa surgawi awal primordial dengan bergabung dengan Dojo Feng Hao, itu masih layak untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun, Kaisar Agung Zenwu tidak akan keberatan, kan? Bagaimanapun juga, Kaisar Agung Zenwu adalah inkarnasi dari penguasa agung dao dan kebajikan, salah satu dari tiga yang murni. Namun penguasa surgawi dari awal primordial sedikit di depan Tai Sang Lao Jun. 3543. Para penggarap sempurna gunung udang lainnya tergoda. Namun ketika dia teringat bahwa akar balai pelatihan udang ada di sini, dia enggan memindahkannya ke negeri spiritual. Kamu tidak bisa menyuruhku pindah begitu saja. Paling tidak, saya harus pergi ke negeri spiritual untuk memahaminya. Baru setelah melihat tempatnya dan merasa lebih cocok daripada gunung udang barulah dia bisa pindah ke sana. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus menjadi murid penguasa surga purba. Mengapa penguasa surga purba berkenan tinggal di Dojo Feng Hao? Zen Ren Zhang bertanya-tanya. Sebagai salah satu dari tiga yang murni, penguasa surga purba konon terbentuk dari segumpal esensi Dewa Agung Pangu setelah dia membelah langit dan bumi. Kemudian, dia diterima sebagai murid oleh Dao Leluhur Hongjun. Bukankah akan membuang-buang bakat untuk keberadaan alam seperti itu jika tunduk pada Feng Hao? Kita harus tahu bahwa dalam pemahaman mereka, Dao Leluhur Hongjun adalah inkarnasi dari Dao. Murid Dao, tidakkah menurutmu itu menakutkan? Itu sungguh menyanyiakan bakat. Saya pikir kita harus meminta Feng Hao melakukan perjalanan ke gunung udang dan membicarakan masalah penguasa surga purba secara langsung. Jika penguasa surga purba mengendalikan ritus Dao, ritus Udang Dao kita akan menjadi anggota naga jiwa tanpa sepatah katapun. Perkataan guru spiritual Zhang langsung dikenali oleh guru spiritual lainnya. Sudut mulut Zhang Zizai bergerak dua kali. Sepertinya orang-orang dari utang Dojo ini sudah terlalu lama berada di tempat suci sehingga mereka kehilangan kemampuan dasar untuk membuat penilaian. Tuan Surgawi Yuan Shi menyanyiakan bakatnya. Jika mereka tahu betapa kuatnya Feng Hao, mereka mungkin tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Kaisar Angin untuk sementara tidak berada di bumi. Dia telah pergi ke alam Surgawi. Saya rasa dia akan segera kembali. Zhang Zizai berkata dengan jujur, selain itu, tolong jangan langsung memanggil Kaisar Angin dengan namanya. Ini adalah rasa tidak hormat yang besar. He he. Para guru tercerahkan saling memandang dan terkekeh. Kaisar Angin. Tom, Dick, atau Harry mana yang bisa menyebut diri mereka Kaisar. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia mendambakan Feng Hao pergi ke alam surga. Tujuan dari budidaya mereka juga untuk mencapai umur panjang dan untuk naik ke alam surgawi, menjadi abadi. Namun, Feng Hao sudah pergi ke alam surga. Tidak. Bisakah saya kembali ke dunia fana setelah pergi ke alam surga? Kamu bilang Feng Hao akan turun dari alam surga. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jantung Daois Zhang berdebar kencang. Jika dia bisa melakukan itu, maka kemampuannya tidak buruk. Namun, mereka sangat yakin bahwa bantuan penguasa surga purba terlibat. Kalau tidak, siapa yang bisa turun ke alam bawah sendirian? Zhang Zizai berkata, Guru berkata, Kaisar Angin pergi membantu Kaisar Langit menekan langit. Berdengung. Gila. Langit telah meledak. Orang yang sempurna di aula pelatihan udang merasakan kepala mereka berdengung. Apakah Feng Hao mencoba menentang surga? Bantu Kaisar Langit menekan surga. Jika Zhang Zizai mengatakan ini, mereka akan mengejeknya, tetapi kata-kata ini keluar dari mulut Yuan Shi Tianzun. Itu adalah kebenarannya. Berapa banyak surga yang ada di alam surga? Tanya Daois Zhang. Bagaimanapun, manusia hanya mengetahui beberapa legenda. Adapun seperti apa alam surga, selain penguasa surga purba yang memiliki hak untuk berbicara, tidak ada orang lain yang tahu. Zhang Zizai berpikir sejenak dan berkata, guru berkata bahwa ada tiga langit, langit kuning, langit biru, dan langit biru. Hua! Ola itu gempar. Beberapa orang yang sempurna sangat terkejut hingga mereka hampir terjatuh dari kursi mereka. Ini adalah tiga surga yang dibicarakan orang-orang, dan mereka juga merupakan keberadaan yang didewakan. Ketika masyarakat berdoa memohon berkah, mereka sering mengucapkan sesuatu seperti langit kuning di atas, langit biru, dan langit biru. Ini adalah inkarnasi dari surga. Mereka tidak menyangka penguasa surga purba mengatakan bahwa Feng Hao pergi ke alam surga untuk menekan ketiga surga ini. Kalau dipikir-pikir, basis budidaya penguasa langit purba seharusnya tidak sekuat surga. Dengan kata lain, Feng Hao lebih kuat dari penguasa surga purba. Itu bukan menyanyiakan bakat, tapi penindasan kekuatan. Bang! Bang! Hati orang yang disempurnakan berfluktuasi dengan hebat. Jika Feng Hao begitu menakutkan, apakah mereka punya pilihan lain? Bas! Pada saat ini, gelombang khusus tiba-tiba menyebar dari gerbang luar balai pelatihan udang. Daoiz Zhang dan orang sempurna lainnya berdiri satu demi satu. Gelombang apa ini? Mengapa? Rasanya Dao besar telah terwujud. Mungkinkah seseorang telah memahami Dao Agung? Wajah Daoiz Zhang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhang Zizai dan bergegas keluar seperti kilat. Orang sempurna lainnya segera menyusul. Berita besar! Ini adalah masalah besar bagi balai pelatihan udang. Gelombang itu tidak diragukan lagi adalah Dao besar. Seseorang di gerbang luar aula pelatihan udang secara kebetulan memahami Dao Agung. Memahami Dao Agung adalah semacam basis kultivasi, bukan sebuah alam. Biasanya, hanya akar roh terbaik yang memiliki kesempatan untuk menyentuh Dao Agung, apalagi memahaminya. Tapi begitu seseorang memahami Dao besar, alam itu pada dasarnya tidak berguna. Karena Dao surgawi ada di dalam hati, jika seseorang ingin gunung ini lenyap dari pandangannya, maka gunung itu akan benar-benar lenyap. Semuanya adalah perwujudan dari Dao Agung. Menguasai Dao besar berarti menguasai kekuatan tertinggi dunia. Tentu saja, untuk mencapai tingkat keabadian, seseorang juga harus memahami Dao Agung dan mencapai tingkat tersebut. Jika seseorang ingin memulai, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Tapi itu sudah sangat bagus, bisa menjadi putra suci balai pelatihan udang. Zhang Zizai sedikit terkejut saat melihat orang-orang di aula pelatihan udang bergegas keluar dengan penuh semangat. Apakah memahami Dao Agung itu luar biasa? Zhang Zizai kembali sadar dan melihat Holob Jade Palace di belakangnya. Dengan satu jari, seluruh Holob Jade Palace menghilang. Kemudian, dengan jari lainnya, Holob Jade Palace muncul lagi. Sepertinya, sangat sederhana. Aku bahkan bisa mengubah batu menjadi emas. Zhang Zizai menunjuk ke sebuah batu kecil di tanah. Tiba-tiba, batu kecil itu bergetar dan berubah menjadi bongkahan emas kecil. Lalu, Zhang Zizai menyeringai. Di mana itu? Di mana itu? Siapa yang menerobos? Beberapa orang sempurna berambut putih berjalan keluar dari gerbang dalam aula pelatihan udang. Bagi para turis, mereka tampak seperti baru saja melompat keluar dari kehampaan. Saat itu, para wisatawan Gunung Udang sedang heboh, dan semua orang gemetar kegirangan. Gambaran besar Gunung Udang telah muncul. Dan dengan begitu banyak orang bijak yang muncul sekaligus, sesuatu pasti telah terjadi. Berita besar. Di luar Holob Jade Palace, Zhang Yuntian yang sempurna tiba bersama beberapa orang sempurna lainnya. Karena inilah sumber gelombang dao besar tadi. Namun, ketika mereka sampai di Holob Jade Palace, mereka melihat seorang pemuda berambut hitam berdiri di luar aula dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, seorang daoistua keluar dari Holob Jade Palace. Itu adalah Ziyu yang disempurnakan. Tahap jiwa yang baru lahir. Tapi, tahap Naschen Sol ini aneh. Zhang yang disempurnakan bisa melihat sekilas kultifasi Ziyu yang disempurnakan. Tapi, dia merasa bahwa tahap Naschen Sol pihak lain berbeda dari yang lain. Kaisar Angin. Pada saat ini, Zhang Zizai juga tiba di Holob Jade Palace dari gerbang dalam. Saat melihat punggung pemuda berambut hitam itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lalu, dia langsung berlutut di tanah. Murid Zhang Zizai menyapa kaisar Angin. Apa? Daoist Zhang dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan bola mata mereka hampir keluar. 3.544 Feng Hao menoleh dan melihat Zhang Zizai mengenakan jubah Tao. Dia tertegun sejenak, jelas tidak tahu kenapa dia berada di udang. Namun, senyuman muncul di wajahnya, dan dia menganggup ke Zhang Zizai untuk bangun. Gedebuk. Namun, saat Zhang Zizai bangun, Zhiyun yang disempurnakan berlutut di depan Feng Hao. Adegan ini menyebabkan para murid Wu Tang Dojo sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Apa? Apa yang terjadi? Zhang Yun Tian, pemimpin sekte udang, menatap Ziyu yang sempurna, tercengang. Pada saat ini, Ziyu yang disempurnakan memiliki aura yang bahkan seorang ahli berpengaruh seperti dia tidak dapat melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Mungkinkah ini aura seseorang yang telah memahami jalan agung? Ini adalah berkah, berkah bagi Wu Tang Dojo. Tapi, kenapa Ziyu yang sempurna berlutut di tanah? Dan kenapa dia bersujud di depan Feng Hao? Apakah dia salah mengira dia sebagai orang lain? Dia adalah pemimpin sekte Dojo seni bela diri, tapi bukannya dia. Dia bersujud kepada Feng Hao. Ziyu yang sempurna sudah mengetahui siapa yang membantunya menerobos dunia, dan bahkan, memberinya peluang besar. Vitalitas itu tampaknya merupakan perwujudan dari jalan agung, sebuah kekuatan kehidupan abadi. Vitalitas ini tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Sedikit saja sudah cukup untuk memberinya manfaat tanpa akhir. Dengan vitalitas tersebut, dia yakin bahwa orang yang memberinya kesempatan tanpa akhir adalah pemuda berambut hitam dan berjubah putih di depannya. Dia juga pernah mendengar bahwa pemuda ini adalah Feng Hao. Dia adalah seorang ahli yang dia kagumi. Bakatnya biasa saja, dan dia mendambakan alam yang lebih tinggi. Dia sering menonton beberapa video pertarungan Feng Hao di internet. Dia kagum setiap saat. Dia bahkan menganggap Feng Hao sebagai idolanya dalam kehidupan ini. Karena dia tidak bisa melihat wajah Feng Hao dengan jelas di video, dia tidak tahu seperti apa rupa kaisar angin yang menakutkan itu. Sekarang setelah dia melihat kaisar angin sendiri, Ziyu yang sempurna sangat terkejut. Dia masih terlalu muda. Meskipun para ahli dapat mengubah wajah mereka, banyak ahli yang tidak peduli dan biasanya menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Itu adalah penampilan yang seperti orang bijak. Sangat sedikit ahli tak tertandingi yang menunjukkan diri mereka dengan wajah muda. Feng Hao memandang Ziyu yang disempurnakan, yang sedang berlutut di tanah, dan terkekeh. Tidak perlu melakukan itu. Bangunlah. Daois Ziyu berdiri dengan gemetar, tidak berani menatap mata Feng Hao. Namun, dia adalah seseorang yang tahu bagaimana bersyukur. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tauis yang rendah hati ini berterima kasih kepada kaisar angin karena telah memberiku kesempatan hidup baru. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Pemimpin sekte seni bela diri dan orang yang sempurna tercengang. Apakah terobosan Ziyu yang disempurnakan terkait dengan Feng Hao? Mungkinkah pemahaman tentang dao besar ini juga dibawa oleh Feng Hao? Mendesis. Pemimpin sekte, Zhang Yun Tian, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Cara dia memandang Feng Hao berubah. Sepertinya, mereka sepertinya salah memahami kekuatan Feng Hao. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Jangan sia-siakan bakatmu. Iya. Pendeta Tao Ziyu tersedak oleh isak tangisnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia awalnya adalah manusia biasa dengan bakat yang buruk. Dia tidak bisa memasuki tahap Naschen Sol setelah berkultivasi selama ratusan tahun. Ketika dia berada di ujung talinya, Feng Hao turun seperti dewa. Dia tidak hanya memberinya kesempatan hidup baru, tapi itu juga setara dengan memberinya bakat luar biasa. Dia bersujud di tanah, bahunya bergerak-gerak saat dia menangis dengan sedih. Orang yang sempurna di dojo seni bela diri sangat terguncang saat mereka melihat ke arah Daois Ziyu dengan kaget. Kaisar Angin, guru berkata bahwa kamu pergi ke alam surgawi. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Bukankah buku mengatakan bahwa satu hari di surga sama dengan satu tahun di bumi? Mungkinkah Kaisar Angin menindas tiga langit? Zhang Zizai memandang Feng Hao dengan bingung. Feng Hao terkekeh. Aliran waktu di alam surgawi lebih lambat daripada di bumi, tapi tidak terlalu berlebihan. Sedangkan untuk tiga langit, selain langit biru keras kepala yang mati setelah bergabung dengan ras iblis, langit biru dan langit kuning baik-baik saja. Feng Hao tidak terus berbicara terlalu banyak. Lebih baik tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang alam surgawi. Namun, kata-kata Feng Hao membuat orang yang sempurna di dojo seni bela diri merasa seperti disambar petir. Mereka menyadari bahwa guncangan yang mereka alami hari ini terlalu mengerikan. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya sadar kembali. Feng Hao telah tiba di dojo seni bela diri. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, Master Sekte Seni bela diri, Zhang Yuntian, menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, silakan datang ke Sekte Dalam. Orang sempurna lainnya juga membungkuh, dan senyum ramah muncul di wajah mereka. Omong kosong. Daoiz Ziyu telah menjadi seekor naga. Mereka juga sangat tergoda. Mereka menunggu Feng Hao berbelas kasihan dan memberi mereka keberuntungan. Mungkinkah sikap mereka tidak lebih baik? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan masuk. Karena Zhang Zizai ada di udang, saya yakin Anda semua tahu mengapa saya di sini. Ini. Master Sekte Udang tidak bisa tidak ragu-ragu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Kaisar Angin, kita bisa langsung menjadi anggota aliansi seni bela diri, tapi... apakah kita benar-benar akan meninggalkan rumah dan pergi ke tanah spiritual? Ya. Inilah akar kita. Kalau udang tidak ada di gunung udang, apakah masih bisa disebut udang? Orang sempurna lainnya juga mengangguk, jelas mengkhawatirkan masalah ini. Udang adalah akarnya. Setelah hidup ratusan tahun, sulit bagi siapapun untuk menerima perubahan tempat yang tiba-tiba. Feng Hao melirik ke beberapa orang sempurna yang hadir dan tahu apa yang mereka pikirkan. Itu tidak lebih dari tidak bisa melepaskan udang. Feng Hao Hao berkata dengan jujur, bergabung dengan aliansi jiwa naga hanya akan memberi Anda keuntungan. Kaisar ini tidak mengatakan bahwa Allah Udang Dao akan dihancurkan. Yang dimaksud Kaisar ini adalah, semua murid Aula Dao di atas tahap pendirian yayasan akan pergi ke tanah spiritual untuk bercocok tanam. Murid-murid Aula Dao lainnya akan tinggal di gunung udang. Untuk mewariskan dupa, jika Anda ingin kembali dan melihatnya, tidak ada masalah sama sekali. Juga, ketika Anda pergi ke tanah spiritual, Anda akan menemukan bahwa satu hari berkultifasi di sana setara dengan 10 atau 100 hari kultifasi Anda. Apakah Anda bersedia menyanyiakan waktu Anda yang terbatas? Feng Hao tersenyum pada Master Sekte Udang dan yang lainnya. Ketika Zhang Yuntian mendengar bahwa berkultifasi di tanah spiritual sangat efektif, dia langsung tergoda. Setelah tahap Mahayana adalah tahap kenaikan. Namun sebelum kenaikan, ki spiritual yang dibutuhkan langit dan bumi sangat menakutkan. Kalau di Udang Dojo, setidaknya butuh waktu 300 tahun. Tetapi jika mereka pergi ke alam spiritual, bukankah hanya membutuhkan waktu 3 tahun? Zhang Yuntian tergoda. Terlebih lagi, gunung udang masih ada, begitu pula akarnya. Hanya saja, mereka telah berubah menjadi gua budidaya yang lebih baik. Orang-orang yang disempurnakan juga saling memandang, sangat tergoda. Dunia ini besar, tetapi tidak sebesar meningkatkan basis budidaya seseorang. Zhang Yuntian memahami maknanya di mata orang yang sempurna. Dia menoleh ke Feng Hao dan menangkupkan tangannya. Udang Dojo, bersedia bergabung dengan aliansi jiwa naga, pilih hari untuk pergi ke tanah spiritual. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Bagus, Anda telah membuat keputusan yang akan bermanfaat bagi Udang untuk generasi mendatang. Setelah mengatakan ini, Feng Hao langsung meninggalkan gunung Udang. Kali ini, dia tidak memilih pergi ke Dojo lain, melainkan langsung menuju alam spiritual. Dia tidak tahu apa yang terjadi di alam surga beberapa hari terakhir ini. Mungkinkah ada makhluk purba lain yang telah meninggalkan tanah spiritual dan menyelinap ke dunia manusia? 3545 Dalam perjalanan ke tanah spiritual, Feng Hao juga mempertimbangkan. Apakah dia harus melakukan perjalanan ke Long Klan Corporation? Sebagai klan berusia seribu tahun, Long Klan Corporation dapat dianggap sebagai organisasi budidaya yang telah memasuki dunia. Banyak pembudidaya berada di bawah komando mereka. Mereka bahkan memiliki ikatan yang mendalam dengan alam surgawi. Tokoh-tokoh seperti ibu tua gunung Black Foal juga telah turun ke dalam perusahaan klan panjang. Ini bukanlah masalah sepele. Klan sebesar itu tentu saja merupakan bagian dari daftar wajib militer. Namun, Feng Hao akhirnya menyerah pada gagasan itu. Yang paling penting sekarang adalah melakukan perjalanan ke negeri spiritual. Setelah kembali dari alam surgawi, tiba waktunya untuk memindahkan beberapa dojo. Sekarang, di pinggiran tanah spiritual, penguasa awal primordial surgawi dan kedua tetua dewa asura telah memindahkan dojo Feng Hao. Dojo dengan cepat menjadi tanah suci di tanah spiritual. Tim pendahulu dan tentara yang ditempatkan di tanah spiritual sering pergi ke dojo untuk bersiarah. Semua orang terkesima dan takjub karena bisa melihat sosok legendaris. Mereka juga lebih memuja dojo Feng Hao. Di dojo, penguasa surgawi dari awal primordial sedang menyebarkan dao. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan teman-temannya mendengarkan dengan tenang. Mereka memperoleh wawasan tentang kebenaran dunia dan memiliki pemahaman lebih dalam tentang dao. Penguasa surgawi dari awal purba adalah pendiri tiga yang murni. Dia adalah eksistensi yang sangat bergensi di alam surgawi. Sekarang dia memimpin dojo Feng Hao, semuanya beres. Itu seperti pengadilan surgawi kedua. Sekarang, di dojo Feng Hao, tingkat kultifasi setiap orang dibagi menjadi tiga tingkatan. Little Black, Little Ball, penguasa surgawi dari awal primordial, Prometheus, dan rekan-rekannya adalah tingkat pertama. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yangjian, Gusukin, Yanqi, Paus Nagakuno, Kaisarkin, dan rekan-rekannya berada di tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah, Xia Silan, Liu Xiaofei, Zhang Yi, dan rekan-rekannya. Meskipun tingkat kultifasi setiap orang berbeda, mereka rukun. Tidak ada yang memandang rendah satu sama lain. Alih-alih. Semua orang merasa sedikit menghormati Xia Silan dan rekan-rekannya, yang memiliki tingkat kultifasi terlemah. Alasan mengapa penduduk Feng Hao dojo bisa berkumpul adalah karena keberadaan Feng Hao. Dia seperti penghubung yang menghubungkan orang-orang yang awalnya tidak berhubungan satu sama lain. Dia menciptakan legenda. Ketika Feng Hao tiba di tanah spiritual, dia menyadari bahwa dia baru berada di alam surga selama beberapa hari, tetapi lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Sebuah benteng raksasa memisahkan tanah spiritual dari wilayah Huaksia. Berbagai angkatan bersenjata ditempatkan di sana, dan penggarap resmi ditempatkan di sana. Di dalam benteng, ada banyak bangunan yang mengjulang dari tanah. Itu adalah kediaman partai pendahulu dan para perwira militer. Pada saat yang sama, banyak tanah spiritual di pinggiran juga sedang dibangun. Kendaraan konstruksi besar bergemuruh saat beroperasi, dan sepertinya akan dikembangkan dalam skala besar. Yang lebih mengejutkan Feng Hao adalah Dia benar-benar bisa merasakan Aura Dewa Surgawi Yuan Shi, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan semua orang yang hadir. Apakah mereka sudah pindah ke sini? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Segera setelah itu, sosoknya mengikuti arah Aura dan melesat ke depan. Tidak lama kemudian, Feng Hao melihat banyak istana abadi terapung di tanah spiritual yang dikelilingi oleh sekelompok gunung. Di saat yang sama, ada juga dojo besar di tanah, yang dipenuhi dengan formasi mantra yang misterius dan rumit. Pada saat ini, Dewa Surgawi Yuan Shi sedang berkhutbah di dojo di tanah. Di dalam dojo juga terdapat ratusan orang yang duduk bersila. Selain orang-orang yang ada di dojo itu sendiri, ada juga pejabat tinggi dari partai pendahulu dan militer. Dewa Surgawi Yuan Shi sedang berkhutbah dan menjelaskan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas ke langit yang jauh. Kaisar Angin Ekspresi Dewa Surgawi Yuan Shi segera berubah, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia berdiri dan memandang orang-orang yang mendengarkan, dan berkata dengan lembut, itu saja untuk hari ini. Kembalilah. Tuan Surgawi. Semua orang sedikit terkejut. Biasanya dawah memakan waktu beberapa jam, namun sekarang kurang dari satu jam. Baru saja, semua orang merasa bahwa dawah tidak ada habisnya dan mendalam, dan mereka tenggelam di dalamnya. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Karena, Kaisar Anginmu sudah kembali. Dewa Surgawi Yuan Shi terkekeh, dan pandangannya tertuju pada Feng Hao yang terbang dari jauh. Apa? Semua orang terkejut. Mereka mengikuti pandangan Dewa Langit Yuan Shi dan melihat Feng Hao yang berambut hitam dan berjubah putih. Feng Hao Xia Silan dan yang lainnya sangat gembira. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka awalnya mengira Feng Hao pasti membutuhkan waktu lama untuk kembali dari alam Surgawi. Mereka tidak menyangka, dia akan kembali hanya dalam waktu setengah bulan. Little Black dan Little Ball sedikit tidak senang. Bisakah mereka tetap bersenang-senang bersama? Pergi ke alam Surgawi tanpa mereka. Itu keterlaluan. Dia adalah Kaisar Angin. Sangat muda, sangat tampan. Saya menonton video pertarungannya secara online setiap hari, dan saya terpesona. Saya datang ke Dojo untuk mendengarkan khutbah. Berharap untuk bertemu dengannya. Saya tidak menyangka untuk benar-benar melihatnya. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Semua orang berdiri dan menatap Feng Hao yang terbang dari jauh. Dia terbang di atas kepala mereka dan mendarat di depan Dewa Surgawi Yuan Shi. Saat Feng Hao berbalik, dia mengeluarkan perasaan seorang Kaisar, memandang rendah dunia. Ada senyum tipis di wajah Feng Hao saat matanya menyapu kerumunan. Penguasa Surgawi Yuan Shi memandang Feng Hao dan berkata dengan lembut, Kaisar Angin, dua tetua Dewa Asura dan saya memindahkan Dojo ke sini terutama karena waktunya tepat, jadi kami tidak menunggu Anda turun ke alam Surgawi. Dan membuat keputusan ini. Feng Hao terkekeh. Ini adalah hal yang baik, mengapa aku harus keberatan? Dojo ini berada di bawah komandomu, Tuan Surgawi. Apapun keputusan atau ide yang kau miliki, lakukan saja. Kaisar ini juga akan mendukungmu. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di Dojo, dan dengan aliansi jiwa naga saat ini, Feng Hao tidak dapat melakukan semuanya sendirian. Jadi, dengan bantuan orang besar seperti penguasa Surgawi Yuan Shi, dia juga bisa membebaskan tangannya untuk melakukan lebih banyak hal. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Ketika Feng Hao berada di alam Surgawi, berkat bantuan Tuan Tuatai Sang dan yang lainnya dia berhasil turun. Dia juga berpikir untuk membawa penguasa Surgawi Dao dan kebajikan serta penguasa Surgawi Numinous Tracer turun ke alam Surgawi bersama-sama untuk mengawasi Dojo. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri menghadapi pasukan monster Aceh yang berjumlah ratusan juta. Namun mengingat ini belum waktunya, dia tidak mengutarakan ide tersebut. Ketika aliansi jiwa naga secara resmi didirikan, dia akan mengundang dua penguasa Surgawi dari sekte Daois lainnya. Adapun dia, dia akan bisa bersantai sepenuhnya. Ketika Feng Hao melihat ada banyak orang dari tim pendahulu dan tentara di antara orang-orang yang mendengarkan Dojo, dia cukup terkejut. Ini juga bagus. Dojo di dunia spiritual berbeda dengan Dojo di dunia sekuler. Siapapun yang memasuki tanah spiritual akan diperlakukan sama. Tapi, di dunia sekuler, setiap orang harus mematuhi aturan dunia sekuler. Setelah itu, mereka yang datang dari kelompok pendahulu dan tentara meninggalkan ruang pelatihan satu demi satu di bawah pengaturan para murid ruang pelatihan. Ketika mereka pergi, orang-orang di Dojo membungkuk dan berkata serempak, para murid memberi salam kepada Guru Daois. Suara mereka nyaring dan jelas, bergema di seluruh Dojo. Feng Hao sedikit linglung. Siapa sangka, dia datang ke bumi dari alam semesta tanpa batas dan berpikir bahwa dia akan dapat memulihkan kultivasinya dengan cara biasa. 3546. Feng Hao memandang dengan penuh kepuasan ke wajah-wajah yang dikenalnya. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan banyak emosi. Bumi, baginya, ibarat rumah kedua. Ada banyak orang di sini yang patut dia ingat. Dojo ini hebat karena kamu. Jalur kultivasi sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku harap kamu tidak melupakan niat awalmu dan dengan berani mendaki ke puncak. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Feng Hao tahu betul betapa sulitnya berkultivasi. Rasanya seperti melintasi jembatan satu papan dengan ribuan pria dan kuda. Namun ia berharap semua murid Dojo-nya bisa seperti naga. Ketika para murid Dojo mendengar suara Feng Hao, mereka juga merasakan kekuatan tak kasat mata tumbuh di dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak takut dan terus maju dengan kemauan yang gigih. Di jalur kultivasi, mereka akan mengatasi semua rintangan. Tanpa banyak bicara, Feng Hao mengikuti penguasa surga purba ke istana di puncak utama Dojo. Itu adalah istana yang melayang di udara di atas puncak gunung, dipenuhi cahaya warna-warni seperti istana surgawi. Harus dikatakan, pencapaian kedua tetua dewa asura dalam formasi jauh melebihi orang biasa. Kaisar Angin, bagaimana situasi di alam surgawi? Bagaimanapun juga, penguasa surga purba adalah salah satu nenek moyang dari tiga orang murni dan seorang tetua sejati dari pengadilan surgawi. Bahkan, dia telah menyaksikan Kaisar Hautian tumbuh dewasa. Meskipun dia dengan tulus beribadah di bawah Feng Hao, dia masih memiliki sedikit kepedulian terhadap alam surgawi. Feng Hao tahu bahwa penguasa surga purba akan menanyakan hal ini dan terkekeh, jangan khawatir, penguasa surga purba. Semuanya baik-baik saja di pengadilan surgawi. Hanya saja Kaisar Hautian dan Langit Biru telah disingkirkan dari alam surgawi. Penguasa surga purba gemetar. Penguasa pengadilan surgawi, Kaisar Hautian dan gurunya, Kaisar Langit Azure, telah disingkirkan. Feng Hao melanjutkan, Langit Biru bergabung dengan iblis di alam surgawi dan menjadi kultifator iblis. Bagaimana saya bisa mempertahankannya? Penguasa langit purba bertanya, bagaimana dengan Kaisar Langit dan Kaisar Langit Kuning dari dua alam surgawi lainnya? Apakah Permaisuri aman? Feng Hao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Permaisuri telah kembali, tetapi dia telah pergi ke negeri spiritual. Dia tidak akan bertanya tentang apapun di alam surga, dan alam surga akan terus dipertahankan oleh surga dan langit kuning. Semuanya berjalan sesuai rencana. Fiu! Penguasa surga purba menghela nafas lega. Jika Qing Tian tidak bergabung dengan di Mendau, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Dia tidak menanyakan detailnya. Karena, sekuat Feng Hao, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Feng Hao memberitahu penguasa surga purba tentang apa yang terjadi di kota tempat Zhao yang berada. Setelah penguasa surga purba mendengar ini, dia tampak cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada jenis penggarap jahat seperti ini di antara makhluk purba, yang terbentuk dari keinginan. Selain itu, ia juga cukup kaget dengan kemunculan makhluk purba di dunia manusia. Penguasa surgawi dari awal purba sangat menyadari kekuatan makhluk hidup kuno. Ketika Dojo pindah ke wilayah ini, makhluk purba juga muncul. Namun, bagaimana sosok inti Dojo bisa menjadi eksistensi yang dapat disentuh oleh makhluk purba ini? Semuanya ditindas dan dibunuh. Pasti ada celah dalam setiap rencana. Makhluk purba memang merupakan masalah. Penguasa surga purba juga merasakan sakit kepala. Meskipun mereka bisa menekan makhluk hidup era kuno, jumlah makhluk hidup era kuno masih menakutkan. Tidak mudah untuk menekan semuanya. Jika makhluk hidup era kuno ini berkumpul dan menyerang, pasti akan menjadi bencana bagi Dojo. Bahkan jika Feng Hao ada di sini, itu mungkin akan sangat merepotkan. Pengumpulan para ahli makhluk hidup era kuno tidak sesederhana satu tambah satu. Feng Hao juga telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi dia merasa bahwa tidak mungkin makhluk hidup era kuno ini akan bersatu menjadi satu. Sama seperti Jiang Taishen dan Rubab Rekor 9, mereka telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Sekarang Dojo tidak melanggar kepentingan makhluk hidup di era kuno, mereka tidak perlu bergabung. Selain itu, jika makhluk hidup era kuno ini benar-benar bergabung dan mencoba menyerang Dojo, maka, dia tidak keberatan mengirim mereka ke arah mereka. Benar, Kaisar Angin, ada sesuatu yang orang di Huaxia ingin aku beritahukan padamu. Kabut tebal juga muncul di luar negeri, tapi, ini bukan dunia kecil seperti Huaxia, tapi, makhluk telah keluar dari dunia kecil. Penguasa surga purba kemudian mengeluarkan flash drive USB hitam dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Ini adalah video yang direkam oleh pemerintah Huaxia dan diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia. Makhluk yang keluar dari kabut. Feng Hao terkejut sejenak, lalu langsung merasa lega. Karena mereka bisa memasuki dunia berkabut di negeri kabut di Huaxia, demikian pula. Dapat dimengerti jika situasi seperti itu muncul di luar negeri. Tetapi, ini jelas merupakan pukulan yang sangat besar bagi negara-negara asing. Karena, mereka tidak memiliki ahli seperti Feng Hao. Meskipun makhluk-makhluk ini tidak mungkin sekuat ras ilahi di luar bumi, mereka tetaplah eksistensi yang bisa keluar dari kabut, dan sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku akan pergi dan mencari tahu. Feng Hao kemudian meninggalkan tempat itu dan pergi ke istananya. Meski Dojo telah dipindahkan, namun tata letak istananya tidak berubah sama sekali. Di dalam ruangan bergaya kuno, terdapat meja dan komputer. Feng Hao memasukkan USB flash drive dan membuka folder di dalamnya, di mana dia melihat beberapa video. Ini adalah video negara M, mirip dengan materi video resmi. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang berjalan keluar dari kabut. Dia seperti pahlawan super di film, seluruh tubuhnya bermandikan guntur dan kilat. Pada awalnya, banyak orang mengira bahwa dia adalah dewa petir yang diutus untuk menyelamatkan negara mereka. Persis seperti kemunculan Feng Hao di Huaxia. Namun dalam video tersebut, pria berambut emas bermandikan petir dan kilat itu melenyapkan semua orang yang mendekatinya. Dimanapun petir itu lewat, tidak ada yang bisa selamat. Saat itu, semua orang lari dengan panik. Untungnya, tempat keluarnya pemuda itu adalah kota kecil, dan tidak ada korban jiwa dalam skala besar. Sekarang, kekuatan resmi negara M juga telah dimobilisasi untuk membantu, dan beberapa ksatria suci dan pendeta fatikan yang tertutup juga bergegas untuk menekan. Video itu berselang-seling, semuanya menggambarkan arogansi sang pakar berambut emas. Tidak ada seorang pun di negara M yang bisa menolaknya. Orang-orang di seluruh negeri hidup dalam ketakutan. Setelah menontonnya, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Jelas sekali bahwa pejabat negara M meminta bantuan dari Huaxia. Karena, kebangkitan energi roh saat ini di Huaxia telah meningkatkan budidaya semua kultifator secara signifikan. Ini merupakan keuntungan besar bagi Huaxia. Namun, Feng Hao juga tahu bahwa jika itu hanya permintaan bantuan biasa, pejabat Tiongkok tidak akan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Jelas sekali, penilaian pejabat Tiongkok terhadap pria berambut emas dalam video tersebut sangat melampaui batas. Dengan kata lain, eksistensi yang melampaui kekuatan para kultifator Tiongkok. Dan hanya para ahli di dojo yang bisa bersaing dengannya. Feng Hao bisa saja menolak. Dia tidak berurusan dengan negara-negara di luar Huaxia. Namun, setelah berdirinya aliansi Jiwanaga, mereka kemudian menyatakan persahabatan mereka dan menjadi salah satu anggotanya. Sebagai presiden aliansi Jiwanaga, dia memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan. Sungguh memusingkan. Tapi tidak ada jalan lain. Sebagai pemilik aliansi Jiwanaga, dia tidak bisa membiarkan makhluk yang keluar dari kabut menghancurkan negara anggota aliansi tersebut. 3547 Menghadapi permintaan bantuan dari mantan negara Adidaya, Feng Hao berencana untuk pergi dan kembali, tapi kemudian. Video terakhir di folder itu membuatnya harus mengubah rencananya. Video terakhir diambil oleh seorang pejabat senior pemerintah Huaxia yang sedang duduk di kantornya. Arti umumnya adalah negara M berharap Feng Hao dapat tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Untuk mencegah masyarakat dalam negeri kehilangan kepercayaan terhadap pihak berwenang, mereka berharap Feng Hao atau timnya dapat bertindak secara rahasia. Bagaimanapun, meminta bantuan dari ahli dari negara lain adalah hal yang memalukan setelah pemulihan energi roh secara global. Mengapa ada begitu banyak ahli di negara lain setelah pemulihan energi roh, tetapi negara M, yang dulunya adalah penguasa dunia, tidak memiliki ahli yang kuat. Ini sungguh memalukan. Oleh karena itu, mereka berharap ketika Feng Hao pergi ke sana, dia dapat melapor ke SHIELD. Ikuti anggota Biro Keamanan mereka dan bertindak bersama. Ada begitu banyak persyaratan. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia bisa saja menolak, tapi karena pejabat Huaxia secara pribadi maju ke depan. Dia harus pergi ke negara M untuk melihat situasinya. Sedangkan untuk luar negeri, Feng Hao belum pernah ke sana. Saat ini, dia hanya dapat mengetahui situasi spesifik di sana melalui internet. Selain itu, ia sangat prihatin dengan kabut yang muncul di luar negeri. Di Huaxia, orang-orang dari bumi pergi ke dunia lain. Namun, di luar negeri, para ahli dari dunia lainlah yang datang. Jelas sekali, masyarakat luar negeri kini benar-benar hidup dalam jurang penderitaan. Feng Hao mau tidak mau berpikir begitu. Meskipun tidak ada ahli asing yang datang sekarang, dan semuanya tampak sangat damai, Feng Hao mengetahui rencana Kaisar Iblis. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Selain itu, ada banyak dunia dalam kabut, dan Feng Hao tidak yakin apakah hanya ada satu makhluk yang bisa mengendalikan guntur dan kilat di luar negeri. Feng Hao kemudian menulis pesan teks dan mengirimkannya ke nomor khusus. Segera setelah itu, pesan teks datang. Isinya pesawat pribadi sudah disiapkan dan bisa berangkat kapan saja. Bahkan paspor dan visa Feng Hao telah ditangani. Efisiensi ini. Feng Hao tercengang. Sepertinya masalah ini juga sangat mendesak. Feng Hao meninggalkan istana dan menemukan penguasa surga purba lagi. Kaisar Angin, ada apa? Penguasa surga purba memandang Feng Hao. Dia bisa merasakan bahwa Feng Hao sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Itu adalah sebuah intuisi. Lagi pula, jika tidak ada masalah yang mendesak, para petinggi pemerintah Tiongkok pasti tidak akan mencari Feng Hao secepat itu. Feng Hao menganggup dan berkata, Ya, saya akan pergi ke luar negeri. Luar negeri. Penguasa surga purba tercengang. Pergi ke luar negeri bukanlah masalah besar. Lagi pula, Feng Hao bahkan pernah ke alam surgawi dan dunia lain. Itu hanya perjalanan ke luar negeri, tidak ada apa-apanya. Saya tidak yakin berapa lama saya akan tinggal di luar negeri kali ini, jadi Anda harus mengkhawatirkan semua yang ada di dojo, termasuk aliansi jiwa naga, kata Feng Hao. Primogenitor surgawi menganggup dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Feng Hao merasa bersyukur. Penguasa awal surgawi adalah pendiri tiga silsilah jelas, namun dia bersedia tinggal di dojo dan mengkhawatirkan segala macam masalah. Feng Hao sangat tersentuh oleh kebaikannya. Feng Hao awalnya terbentuk dari gumpalan roh primordial Pangu, dan tiga silsilah jelas juga terbentuk dari esensi Ki Pangu. Keduanya bisa dianggap memiliki asal-usul yang sama. Namun, tingkat kultivasi Feng Hao jauh di atas penguasa surga purba. Oleh karena itu, jauh dilubuk hati penguasa surga purba, dia terkejut dan menghormati Feng Hao. Saat itu, dia telah melihat Feng Hao menggunakan kapak raksasa pembelah langit, yang membuat dia mengetahui identitas asli Feng Hao. Itu adalah Pangu. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk melaksanakan semua pengaturan Feng Hao. Dia juga menjalankan dojo dengan baik. Kali ini, Feng Hao pergi ke luar negeri sendirian dan tidak menelepon siapapun. Dia hanya mengirimkan transmisi suara ke Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya, memberi tahu mereka bahwa dia akan meninggalkan Tiongkok. Lindungi para murid dojo. Setelah menerima transmisi suara, Goku dan Raja Iblis Banteng bergegas keluar dari istana abadi. Mereka pergi ke istana Feng Hao. Namun mereka tidak menemukan apapun. Setelah menemukan penguasa surga purba, mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah berangkat. Saat itu, mereka sangat marah hingga menghentakkan kaki. Little Black dan Little Ball menikmati kehidupan yang nyaman. Ketika mereka menerima transmisi suara Feng Hao meninggalkan dojo, mereka hanya tersenyum. Pergi-pergi. Sangat nyaman di sini. Lagi pula, mereka tidak ingin pergi sekarang. Dari waktu ke waktu, mereka akan menangkap beberapa makhluk purba dan menggunakannya sebagai hewan peliharaan manusia. Ini jauh lebih nyaman daripada mengikuti Feng Hao ke luar negeri. Setelah Feng Hao pergi ke bandara ibu kota, beberapa pria berbaju hitam secara pribadi mengantar Feng Hao ke pesawat. Penonton yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan kaget. Namun, Feng Hao mengenakan kacamata hitam dan rambut panjang. Dia jarang tampil di depan umum, jadi tidak ada yang mengenalinya. Namun, pemberitaan tentang pria misterius berambut panjang yang dikawal oleh pria berbaju hitam di bandara ibu kota masih tersebar di internet. Banyak orang yang sangat penasaran dengan identitas pria misterius berambut panjang tersebut. Karena orang-orang berbaju hitam itu adalah anggota kelompok naga Huaxia. Itu adalah kartu truf pemerintah Huaxia. Namun, kartu truf pemerintah Huaxia adalah mengawal seorang pria berambut panjang. Ini hanyalah rahasia yang mengejutkan. Mengejutkan. Saat banyak orang menebak siapa pria berambut panjang itu, seseorang berkata, Mungkinkah itu Feng Hao? Begitu hal ini dikatakan, langsung menimbulkan keributan besar di forum-forum besar. Semua orang mulai membandingkan foto-foto itu. Namun, karena pengamanan pada saat itu sangat ketat, Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas kemunculan pria misterius itu. Hanya berdasarkan fisiknya, semakin banyak orang mengira pria ini adalah Feng Hao. Kaisar Angin telah kembali. Kaisar Angin, sudah lama tidak bertemu. Terima kasih atas bantuanmu pada Lin Zhou. Pemimpin grup naga, Long Bu Fan, mengenakan setelan hitam dan memandang Feng Hao dengan penuh rasa terima kasih. Dia menjadi seorang sage di Lin Zhou dan sekarang menjadi kartu truf pemerintah Huaxia, yang sangat dihargai oleh negara tersebut. Long Bu Fan tahu betul bahwa semua ini dipersembahkan oleh Feng Hao. Feng Hao tersenyum, lalu dia menepuk bahu Long Bu Fan dan berkata, ini adalah hasil kerja keras dan kultifasimu. Namun, semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Lindungi Huaxia dengan baik. Tahun-tahun damai, tapi kalian semua masih harus memikul beban berat ke depan. Mata Long Bu Fan sedikit merah. Dia menganggup dengan berat dan berkata, ya, murid mengerti. Feng Hao tersenyum pahit. Alamat Long Bu Fan terdengar sedikit ramah, tapi dia juga pemimpin sekte dari Sekte Dewa Beladiri. Long Bu Fan adalah murid dari Sekte Dewa Beladiri. Tidak ada yang salah dengan alamat ini. Win Emperor, akan ada anggota grup naga yang akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harimu di negara M. Ini informasinya. Long Bu Fan kemudian mengeluarkan dokumen rahasia dari tas dokumen dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Dia mengeluarkannya dan melihatnya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam dan menyerahkannya kepada Long Bu Fan. Kaisar Angin Long Bu Fan tercengang. Mungkinkah Kaisar Angin tidak puas dengan seseorang yang mengurus kehidupan sehari-harinya? Feng Hao memandang Long Bu Fan dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menghafal semua informasinya. Tidak perlu membawa dokumen-dokumen ini. Long Bu Fan segera mengerti. Kemudian, dia menghancurkan dokumen di tangannya. Apapun yang terjadi, informasi anggota grup naga di luar negeri harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibocorkan. 3.548 Ditemani oleh anggota grup naga, Feng Hao menaiki pesawat pribadi Huaxia nomor satu dan terbang langsung ke negara di seberang lautan. Di saat yang sama, Huaxia juga dikawal oleh jet tempur tercanggih. Dan rencana perjalanan Feng Hao juga diketahui oleh pejabat suatu negara. Biro Keamanan juga menghubungi militer untuk menerima ahli dari Huaxia dengan standar tinggi. Saat itu, enam jet tempur lepas landas dari suatu negara untuk mengawal pesawat pribadi tersebut. Di Bandara Darat, petugas dan penanggung jawab zona keamanan juga diatur untuk menjemput pesawat. Seorang pria parubaya tampan dengan kulit putih. Dia tidak tinggi, tapi dia memiliki temperamen yang membuat orang merasa dekat dengannya. Dia adalah Direktur Biro Keamanan Negara M saat ini, Coulson. Saat pesawat pribadi tiba di M Country, waktu di sini masih waktu Huaxia kemarin. Artinya, Huaxia 10 jam lebih awal daripada di sini. Pesawat itu mendarat. Saat Feng Hao turun dari pesawat pribadi, dia juga tertarik dengan kerumunan orang yang mengenakan seragam militer, jas, dan dasi. Tidak ada segmen persembahan bunga di TV. Toh, selalu ada daun arah untuk menutupi soal minta tolong. Tapi ada begitu banyak pejabat senior di tempat kejadian. Feng Hao masih merasa bahwa negara ini telah menunjukkan ketulusan yang seharusnya. Halo, apakah Anda Tuan Feng Hao? Saya Coulson, Direktur Biro Keamanan Negara untuk Serangan dan Logistik Pertahanan Strategis dalam Negeri. Senang berkenalan dengan Anda. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukankah judul ini terlalu panjang? Lagipula, bukankah ini nama SHIELD di filmnya? Secara kebetulan, Panglima tertinggi SHIELD juga dipanggil Coulson. Selain itu, bahasa huaksia yang buruk dari sutradara Coulson ini membuat telinga Feng Hao terasa sangat tidak nyaman. Jadi, dia berkata dalam bahasa asing yang sangat fasih, seberapa bahagianya kamu. Saat itu, para pejabat senior M-Country yang sedang mengambil pesawat terdiam. Aku hanya bercanda. Halo, aku Feng Hao. Katakan saja padaku di mana makhluk yang keluar dari kabut itu. Feng Hao berkata dengan nada serius. Silakan ikuti kami ke Biro Keamanan. Pada saat itu, akan ada informasi dan rencana rincin. Tolong, Tuan Feng Hao. Suara Coulson sedikit bergetar. Tidak ada jalan lain. Feng Hao. Ini adalah dewa yang diakui publik di bumi dan berjalan di dunia manusia. Awalnya, dia melamar ke kantor pusat, berharap menerima bantuan dari pembangkit tenaga listrik Tiongkok. Siapa yang menyangka, mereka akan mengundang dewa sebesar itu ke sini. Ya Tuhan. Feng Hao masuk ke kendaraan offroad Chevrolet Sub dan menuju ke markas besar keamanan negara M. Dalam perjalanannya, Coulson juga melaporkan informasi lebih detail tentang makhluk pirang itu kepada Feng Hao. Mereka menamai makhluk berambut emas itu Dewa Guntur Kegelapan. Kekuatan tempurnya adalah peringkat X, yang nilainya tidak diketahui. Tingkat bahaya tertinggi adalah tujuh bintang. Keahliannya terletak pada mengendalikan petir. Pertahanannya tidak diketahui karena senjata tajam apapun yang mendekatinya akan menjadi debu oleh petir. Ini adalah musuh superkuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tak seorang pun di merica bisa mengalahkan mereka. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan dari Huaxia, yang penuh dengan pembangkit tenaga listrik. Di era kebangkitan energi spiritual, seluruh dunia telah mencapai konsensus. Ini adalah era Huaxia yang memiliki sejarah yang kaya. Di Divisi Intelijen Biro Keamanan, Feng Hao, dipimpin oleh Coulson, memasuki ruang komando. Di layar holografik ada gambar yang diambil oleh drone. Dewa Guntur Kegelapan muncul di sebuah kota kecil di Kota Loyang. Dia membunuh makhluk. Tampaknya dengan setiap makhluk yang dia bunuh, kemampuannya mengendalikan petir menjadi lebih kuat. Sekarang kekuatan tempurnya terus meningkat. Semakin menakutkan. Dia seperti iblis yang berjalan di dunia, sangat menakutkan. Tuan Feng Hao, kekuatannya di luar imajinasi kita. Apakah Anda percaya diri? Coulson bertanya ragu-ragu. Dalam pandangan mereka, kekuatan tempur Feng Hao juga peringkat X, dan roh kudus ini juga disebut Dewa Petir. Ia juga memiliki kekuatan untuk melintasi dua dunia. Feng Hao memandang Coulson sambil tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Tentu saja kami percaya pada kekuatan Feng Hao yang nyata, tetapi untuk amannya, kami akan meminta anggota Biro Keamanan pergi bersamamu ke Kota Loyang, dan pada saat yang sama. Tangkap dia sebelum dia memasuki kota. Coulson berkata dengan serius. Feng Hao merasa orang asing masih belum memahami humor Huaxia. Tentu saja, dia menanyakan hal ini karena dia bertanya-tanya mengapa Coulson menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Makhluk ini jelas bahkan tidak sekuat Prometheus dari Dewa Asura. Ada juga video pertarungannya dengan Prometheus di puncak Kaisar Langit Gunung Tai. Tidak bisakah mereka melihatnya? Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup, Feng Hao berkata dengan serius, lalu berencana untuk pergi langsung ke Kota Loyang. Coulson tercengang. Sangat sombong. Apa yang bisa dia lihat dari rekaman yang diambil oleh drone? Ketika Feng Hao meninggalkan Biro Keamanan, Coulson segera menelpon dan mengumpulkan beberapa anggotanya. Ketika Feng Hao muncul di luar Biro Keamanan, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Kenapa pria tampan yang mengenakan kemeja bergaris bintang dan memegang tameng ini terlihat begitu familiar? Kapten. Feng Hao tidak bisa tidak bertanya. Di sebelahnya ada seorang pria muda yang tampak seperti siswa sekolah menengah, dan seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang PhD. Ketiga orang ini berdiri di depannya, mengukurnya. Pemuda yang memegang perisai memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao. Dewa Huaksia. Feng Hao tersenyum. Tampaknya bangsa M telah menggunakan kebangkitan energi spiritual dan gen makhluk luar angkasa untuk menciptakan, pahlawan, dalam film dan serial TV. Karena, kenapa kombinasi ini begitu familiar? Itu membuat Feng Hao merasa seperti memasuki komik Marvel. Steve, Peter, Banner. Di mana Tony? Coulson mengusirnya keluar dari Biro Keamanan, tampak sedikit bingung. Astaga! Begitu dia mengatakan itu, terdengar suara hembusan udara, dan kemudian seorang manusia yang terbuat dari baja jatuh langsung dari udara. Saat dia mendarat, sebuah lubang yang dalam pecah di tanah. Kemudian armor di tubuh pria itu menyusut sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi sebuah kotak baja. Manusia besi. Feng Hao tercengang. Dia bertanya-tanya apakah, ketika dia naik pesawat ke sini, apakah dia datang ke pesawat lain? Coulson memandang pria yang terbuat dari baja dan mengerutkan kening. Lain kali kamu keluar, tidak bisakah kamu menghancurkan tempat ini? Karena alasan ini, Biro Keamanan telah memperbaikinya lebih dari 10 kali. Maaf, lain kali. Pria yang terbuat dari baja itu berkata dengan malu-malu. Coulson segera berkata, mereka adalah anggota Biro Keamanan. Kali ini, kamu akan pergi bersama mereka ke kota Loyang dan menaklukkan guntur gelap. Feng Hao sedang tidak mood untuk itu sekarang. Dia hanya ingin tahu, bagaimana orang-orang di komik bisa muncul di dunia nyata. Apa hubungan karakter dalam film dan serial TV dengan mereka? Feng Hao bertanya. 3.549. Ya, kami adalah pahlawan super. Steve, Banner, Peter, dan Tony, si manusia besi, semuanya memandang Feng Hao dengan senyuman di wajah mereka. Kemudian, mereka mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Feng Hao. Feng Hao juga tersenyum dan mengangguk, berjabat tangan satu persatu. Pada saat ini, Kapten Steve, yang memegang perisai, berkata, Feng Hao, saya telah mempelajari data video pertempuran Anda dan menemukan masalah. Tampaknya, semua kemampuan Anda berasal dari lengan kanan Anda. Jika lengan kanan Anda terluka, apakah kamu masih bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Saya pikir, Biro Keamanan kami dapat menjadikan Anda sepasang pelindung lengan. Steve juga menepuk perisainya dan berkata, seperti bahan ini, vibranium. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa itu tidak perlu. Saya rasa tidak ada yang bisa menyakiti saya. Steve, Tony, dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Tampaknya rumor tentang masyarakat Huaxia benar adanya. Mereka terlalu sombong. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota Luoxeng. Saya tidak sabar untuk menekan Dewa Guntur kegelapan itu. Peter yang berpenampilan seperti siswa SMA terlihat bersemangat untuk mencoba. Dia tampaknya tidak takut pada Dewa Guntur kegelapan yang kuat. Coulson kemudian berkata, saya telah mengatur kendaraan untuk membawa Anda ke bandara. Ingat, jika Anda bisa menaklukkannya, taklukkan dia. Jika tidak bisa, kirim dia ke neraka. Serahkan pada kami. Steve dan yang lainnya penuh percaya diri. Mereka sudah lama ingin bergegas ke Luoxeng untuk menaklukkan Dewa Guntur kegelapan, tapi tanpa izin Coulson, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang setelah Coulson menyetujui operasi tersebut, mereka sudah lama bersemangat. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena ini. Kekuatan Dewa Petir kegelapan jelas bukan eksistensi yang bisa ditandingi oleh pahlawan super seperti Steve dan yang lainnya. Tapi Feng Hao juga merasa bahwa semakin banyak bahaya yang mendekat, sudah waktunya untuk membiarkan mereka merasakan betapa menakutkannya para ahli di dunia berkabut. Bagaikan bunga di rumah kaca, mereka tidak pernah tahu betapa kejamnya dunia luar. Kendaraan Biro Keamanan mengirim Feng Hao, Steve, dan yang lainnya ke bandara militer, dan kemudian naik pesawat ke Luoxeng. Coulson bertanggung jawab atas komando di markas besar. Pada saat yang sama, dia melakukan pekerjaan penjadwalan dengan baik. Di dalam Biro Keamanan, beberapa pejabat senior sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi. Mereka mulai membahas soal bantuan Feng Hao. Coulson, menurutmu apakah Feng Hao dari Huaxia bisa melakukannya? Seorang pejabat kulit hitam bertanya. Dia melihat bahwa Feng Hao terlalu biasa, begitu biasa sehingga dia tidak sekuat Steve. Coulson tersenyum dan berkata, Tentu saja, Tuan Feng Hao bisa menjadi pemimpin aliansi Jiwanaga, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Saya percaya padanya. Apalagi kita jelas punya superhero sendiri. Kenapa harus minta bantuan China? Pejabat senior lainnya bertanya dengan ragu. Sebelumnya, mereka hanya mengirimkan beberapa metahuman dari negara tersebut, tetapi orang-orang ini terlalu lemah. Oleh karena itu, mustahil menghentikan gerak maju Dewa Petir kegelapan. Namun, Kartu Truf Biro Keamanan adalah eksistensi paling kuat di negara ini. Selama mereka mengambil tindakan, tidak ada masalah. Lagi pula, ketika para ahli Outrealam turun, Kartu Truf ini bekerja dengan sangat baik. Jadi, tidak perlu meminta bantuan dari Tiongkok sama sekali. Coulson memikirkannya dan berkata, sekarang reputasi Huaxia berkembang dari hari ke hari di dunia, tetapi seberapa kuat para ahli mereka, kami tidak memiliki data spesifik. Kali ini, kami meminta bantuan untuk melihat pada tingkat apa pertarungan Fenghao. Kekuatan telah tercapai, dan seberapa besar kesenjangan antara dia dan Kartu Truf kita. Jadi begitu. Pejabat senior lainnya segera mengangguk. Ternyata ini hanya untuk menguji kekuatan para ahli Huaxia, sehingga Dewa Petir Kegelapan begitu merajalelah hingga saat ini. Dulu, mereka hanya melihat video Fenghao. Sulit untuk menilai seberapa kuat dia. Tapi itu pasti mirip dengan Kartu Truf Raja M. Dan sekarang, kesempatan telah tiba. Seberapa kuat Fenghao dari Tiongkok? Sudah waktunya untuk mengujinya. Kota Loyang. Dewa Guntur Kegelapan keluar dari dunia dalam kabut. Sekarang kekuatannya telah berkembang sangat pesat. Saya tidak menyangka bahwa energi spiritual di dunia ini begitu melimpah. Semut-semut yang menyerap energi spiritual semacam ini hanyalah penghujatan terhadap energi spiritual. Milik saya, semua milik saya. Milikku, itu semua milikku. Rute ke depan Dewa Petir Kegelapan sangat jelas. Dari kota kecil ke kota besar, dia kini bergerak maju di sepanjang rute tersebut. Ada juga keberadaan yang menghalanginya di sepanjang jalan, tapi mereka semua menjadi hantu di bawah petirnya. Kekuatan dan tak terkalahkan memenuhi hatinya saat ini. Di kota kecil, kedatangan Dewa Petir Kegelapan menyebabkan seluruh kota menjadi panik. Awalnya, orang-orang ini seharusnya mengungsi. Namun karena sudah terlambat, mereka tidak dapat berangkat tepat waktu. Retakan. Petir muncul dari udara tipis dan langsung menyambar bangunan-bangunan kecil. Orang-orang berteriak, klakson mobil dibunyikan, dan segala macam ledakan tidak ada habisnya. Semua orang sangat panik. Saat Dewa Petir Kegelapan hendak terus bergerak maju, tiba-tiba sehelai sutra laba-laba putih, seperti kabel baja, mengikat pergelangan tangannya. Isinya kekuatan yang sangat besar. Dia sangat penasaran dengan sutra laba-laba putih ini, jadi dia tidak bersusah payah. Dan saat ini, Peter, yang mengenakan setelan laba-laba ketat, muncul tergantung di sebuah rumah. Dia memandang Dewa Petir Kegelapan dan berkata, Hei, dari mana asalmu? Ini bumi, dan kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Sekarang, silakan ikut dengan kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan terhadap Anda. Dewa Petir Kegelapan tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, arus listrik yang kuat mengalir sepanjang sutra laba-laba menuju Spiderman. Bang! Seluruh tubuh Spiderman lumpuh karena arus listrik, dan dia terjatuh dari atap. Matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Semut! Dewa Petir Kegelapan mencibir, lalu berjalan menuju Spiderman. Penduduk bumi dengan kemampuan khusus ini memiliki persediaan energi yang sangat baik. Bang! Namun, saat Dewa Guntur Kegelapan mendekati Spiderman, manusia besi muncul di udara, dan gelombang energi yang kuat meletus dari telapak tangannya, meledak ke arah Dewa Guntur Kegelapan. Ledakan keras terdengar di alun-alun kota. Kemudian, Iron Man bergegas menuju Dark Thunder God, tapi sebelum dia bisa mencapai Dark Thunder God, sambaran petir langsung menyambar armor Iron Man miliknya. Dentang! Dentang! Iron Man Tony langsung terkena serangan puluhan meter jauhnya, dan sebuah lubang besar muncul di armornya. Terlalu lemah. Dewa Guntur Kegelapan tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia akan menghadapi musuh yang kuat, tapi di luar dugaan. Dia masih rentan. Dia terus bergerak maju, dan pada saat yang sama, sambaran petir sekali lagi menyambar Iron Man yang tertegun. Namun kali ini, Kapten Steve muncul, dan dia melemparkan perisai vibranium di tangannya langsung ke arah Iron Man Tony. Dentang! Petir menyambar perisai vibranium secara langsung, dan kecuali suara, tidak ada bekas pecahnya. Hah! 3550! Dia hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dan dia bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dia mengembangkan teknik atribut petir, jadi, ada fenomena seperti itu. Feng Hao tidak jauh dari sana, menyaksikan adegan ini dengan acuh-ta'acuh. Dia telah memperingatkan para pahlawan super ini, tetapi mereka merasa bahwa mereka dapat menaklukkan dewa petir kegelapan. Tapi sekarang, kecuali perisai vibranium Steve, yang bisa menahan gelombang kerusakan, Peter dan Tony telah hancur. Steve kemudian bergegas menuju dewa guntur kegelapan, dan perisai vibranium terbang kembali ke tangannya, menekan dewa guntur kegelapan dengan kekuatan gunung tai. Dewa guntur kegelapan melepaskan gerakan mematikan yang kilat dan menyerang Steve. Namun, reaksi Steve juga lebih cepat dari yang diharapkan. Selain menghindar, ia juga menahan dampak beberapa gelombang petir. Menarik. Feng Hao tidak bisa tidak melihat Steve. Orang ini awalnya adalah manusia biasa, tetapi dia memiliki reaksi dan ketahanan terhadap serangan yang lebih mengerikan daripada seorang kultifator. Luar biasa. Namun, kekuatan Steve setara dengan seorang sage kultifator. Di bawah serangan dewa petir kegelapan tingkat kaisar, dia tidak bisa bertahan lama. Kelalaian Steve selanjutnya menyebabkan dia langsung tersambar petir, dan pakaian bergaris bintang di tubuhnya langsung robek. Tubuhnya juga berguling beberapa kali, terlihat sangat malu. Astaga! Ya Tuhan, kartu truf kita benar-benar dikalahkan. Di ruang komando Biro Keamanan, mata para pejabat tinggi Biro Keamanan yang memperhatikan secara real time hampir melotot. Kartu truf, yang dianggap sebagai pahlawan super, tidak dapat menahan gelombang kerusakan dari dewa petir kegelapan. Peter terbangun dari komanya, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat gerakan besar dewa petir kegelapan. Dia mengulurkan tangannya, meludahkan sutra laba-laba, dan seluruh tubuhnya telah terayun ke bangunan lain. Tempat di mana dia terbaring telah terbelah menjadi lubang besar. Hampir saja. Peter diam-diam menghela nafas lega. Namun, dewa petir kegelapan tidak peduli, dan matanya tertuju pada manusia besi, Tony. Bos, apakah kamu masih bisa bangun? Petrus tidak berdaya. Melihat Tony terbaring di tanah tak bergerak, dia harus menembakkan sutra laba-laba berkekuatan tinggi dari pergelangan tangannya dan mengeluarkan Tony dari posisinya. Steve bangkit dari tanah, mengepalkan perisai vibranium di tangannya, meraung, dan bergegas menuju dewa petir kegelapan lagi. Eksistensi seperti semut. Dewa petir kegelapan mencibir. Tiba-tiba, puluhan sambaran petir menyelimuti dirinya. Sosoknya membubung ke langit seperti dewa petir yang turun dari surga. Mereti. Gelombang besar petir turun dari langit dan menghantam vibranium silk. Vibranium silk, yang awalnya tidak bisa dihancurkan, kini menunjukkan tanda-tanda retak. Steve, sebaliknya, memegang perisai dengan kedua tangan untuk menahan petir, dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia telah menahan kekuatannya dan membuat penilaian yang salah. Steve tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tetaplah manusia dengan tubuh fana. Dewa petir kegelapan mengendalikan petir, jadi dia jelas seorang dewa. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mati, kalian pasti rasanya sangat enak. Dewa guntur kegelapan menyeringai dan mengjilat bibirnya. Fiuh. Di saat yang sama, Iron Man Tony akhirnya terbangun, namun dia tidak sempat bereaksi. Gelombang petir lainnya menyambar. F. Cek, jalang. Tony mau tidak mau ingin mengutuk, tetapi sistem Iron Man armor dirusak oleh petir, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat petir menyambar. Sekarang Spiderman Peter dan Kapten Steve tidak punya cara untuk memperkuatnya, dan mereka akan mati. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti di seluruh dunia. Feng Hao secara langsung melepaskan Wind Universe Field, dan hukumnya menyelimuti radius ratusan meter. Semuanya, berada di bawah kendalinya. Lusinan sambaran petir melayang di udara, dan tubuh dewa petir kegelapan juga dipenjara, tapi matanya bisa bergerak. Iron Man Tony, Spiderman Peter, dan Kapten Steve mampu bergerak bebas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Saat mereka bertiga bingung, Feng Hao muncul di depan mereka seolah-olah dia telah berteleportasi. Feng Hao berjalan menuju dewa guntur kegelapan, yang terkurung di udara, dengan punggung menghadap Steve dan yang lainnya. Kamu dari pesawat mana? Berapa banyak orang yang memiliki tingkat kultifasi Anda? Feng Hao memandang dewa guntur kegelapan dengan acuh-ta'acuh. Mata yang terakhir menunjukkan ekspresi terkejut yang kuat. Sebelumnya, Feng Hao adalah seekor semut yang langsung dia abaikan. Karena, dia hanyalah orang biasa. Tapi sekarang, kekuatan ini agak tidak bisa dimengerti olehnya. Ini sepertinya, kekuatan hukum. Itu adalah kekuatan dunia. Siapa kamu? Mengapa dunia ini memiliki pembangkit tenaga listrik sepertimu? Dewa petir kegelapan ingin membebaskan diri, tapi semuanya sia-sia. Feng Hao mendengar arti dari kata-kata dewa guntur kegelapan dan berkata dengan dingin, menurut apa yang kamu katakan. Kamu tahu dunia ini dengan sangat baik. Dewa petir kegelapan mencibir. Meskipun dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dia masih dapat berbicara. Itu benar. Alam guntur kita telah memperhatikan bumi selama puluhan ribu tahun. Ada banyak sekali dunia seperti alam guntur kita di alam semesta. Mereka semua mendambakan bumi. Hanya saja kita tidak pernah menyangka bahwa setelah energi spiritual bumi pulih, sebenarnya akan ada seorang ahli dengan kekuatan sepertimu. Dewa petir kegelapan jelas sedikit terkejut. Dia datang dengan persiapan, berpikir bahwa kekuatannya dapat menyapu bumi, memimpin dalam mendudukinya, dan mendapatkan kristal ilahi bumi. Dia tidak menyangka ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di bumi. Itu sungguh menakutkan. Feng Hao berkata, ada banyak hal yang tidak kamu duga. Itu saja, dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Begitu suaranya jatuh, Feng Hao bergerak dan langsung menghancurkan tubuh Dewa Guntur kegelapan. Yang terakhir bahkan tidak sempat berteriak ngeri sebelum dia menghilang tanpa jejak. Guntur dan kilat di seluruh langit menghilang, hanya menyisakan kekacauan di kota. Pada saat ini, Steve dan dua lainnya membuka mulut lebar-lebar dan memandang Feng Hao dengan bingung. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dewa Petir kegelapan menghilang? Apa yang baru saja mereka lihat? Apakah mata mereka berhalusinasi? Mereka disebut sebagai pahlawan supernegara M, Kartu Truf Badan Keamanan Nasional, tapi tampaknya mereka bukan tandingan satu jari Feng Hao. Di ruang komando badan keamanan, suasananya aneh, dan keheningannya agak menakutkan. Coulson terdiam lama sebelum dia berkata, Saya pikir, kita mungkin tahu seperti apa keberadaan Feng Hao dari Huaxia itu. Apa? Keberadaan macam apa dia? Para pejabat tinggi ketakutan. Jika Tuhan benar-benar ada, dia, mungkin dia, kata Coulson. Dia tidak terlihat seperti Tuhan.